Pemerintah Provinsi Sulawesi Sumatera Selatan akan mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang mengatur bagaimana cara mengatasi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ya, perda juga mengatur mengenai pembangunan blok kanal yang dibuat oleh perusahaan perkebunan. Sekretaris Daerah Pemprov Sumatera Selatan Mukti Sulaiman mengatakan, perda yang akan disiapkan tersebut mengatur adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang mempunyai hak pengelolaan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Di dalam perda tersebut juga akan mengatur tentang tataran sanksi bagi pembakar lahan secara disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, menurut Mukti, perda akan mengatur mengenai pembangunan blok kanal yang dibuat oleh perusahaan perkebunan agar berfungsi sebagai penahan air. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih memperlakukan status siaga kabut asap hingga akhir November. Dan hal ini dikarenakan sebaran titik api masih terpantau di wilayah lahan gambut di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, dan Musi, Banyu Asin. Tataran sanksi itu ada pelanggaran, ada kejahatan. Nah, kalau pelanggaran, di perda itu kan saya sudah lama ninggalkan biru hukum, ada batasnya ya. Tapi kalau kejahatan, berdasarkan undang-undang. Apakah pidana, apakah undang-undang pelanggaran lingkungan, dan lain-lain. Administratif yang sudah nanti... Ya, kalau administratif itu cabut izin, itu administratif ya, tegoran. Tapi kalau sudah sengaja membakar segala macam, itu sudah...